Halo guys, kali ini saya mau kasih tips mengatasi lampu error atau merah pada printer TD110BT. Simak video ini sampai habis. Oke, yang pertama pastikan posisi kertas sudah benar. Nah, bisa dilihat di sini adalah posisi kertas yang salah atau kurang maju. Oke, sekarang kita tutup. Nah, otomatis kertas tidak mau keluar atau macet di dalam. Dan ini nih yang bikin printer cepat rusak. Oke, sekarang kita buka. Kita posisikan kertas yang benar. Posisi kertas yang benar itu adalah melebihi batas potong pada printer. Nah, seperti ini. Oke, kita tutup. Dan ya, kertas keluar. Sesuai garis potong. Lanjut, yang kedua yaitu salah menutup printer. Nah, seperti ini adalah menutup printer yang salah, tidak sampai bunyi. Oke, sekarang kita tutup printer yang benar. Pastikan sampai bunyi krek. Nah, seperti ini. Nah, otomatis kertas akan keluar. Yang ketiga ini adalah misalkan kita sudah nge-print, tapi tiba-tiba lampu indikator menyala atau ada yang salah. Jangan khawatir. Kita langsung kalibrasi. Caranya adalah pergi ke control panel. Cari view device and printer. Cari blueprint. Klik kanan. Printing preference. Oke. Klik menu advance. Test. Dan klik calibration. Nah, kita klik. Nah, sekarang printer sedang melakukan kalibrasi. Biasanya akan mengeluarkan 2-3 kertas. Oke, sekarang sudah jadi. Printer siap digunakan kembali. Dan selamat mencoba.